oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh awal tahun 2022 yaitu bulan januari saya dan tim di palestina dalam keadaan sehat walafia tentunya tidak terlepas dari doa dari seluruh masyarakat indonesia ya teman-teman sampai dengan saat ini sudah lebih dari 15 tahun wilayah Gaza masih diblokade tetapi luar biasa masyarakat indonesia masih dan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada saudara-saudara mereka di palestina dan teman-teman ini kita lihat di belakang saya adalah salah satu program yang digulirkan oleh masyarakat indonesia yaitu melalui sahabat setia DT Peduli dan juga sahabat setia Nusantara Palestina Center perlu sampaikan bahwa memang sudah belasan tahun ya saudara-saudara kita di Gaza masih dilanda krisis air minum yaitu 97% air di Gaza itu tidak layak konsumsi akan tetapi terpaksa keluarga kita di Gaza tidak sedikit dari mereka yang harus mengkonsumsi air yang tidak layak tersebut dengan demikian kenapa hadirnya salah satu program salah satu program yaitu pabrik air minum ini luar biasa hasilnya sudah terlihat progresnya sangat bagus sudah memasuki tahap 4 ini gedungnya sudah memasuki tahap 4 dan teman-teman tentunya doa dan dukungan dari teman-teman Indonesia sangat dinantikan oleh saudara-saudara kita yang saat ini alhamdulillah para pekerja sedang membangun untuk menyelesaikan proses pembangunannya tahap ketiga dan memasuki tahap keempat semoga dalam 2-3 bulan kemudian pabrik air minum ini sudah selesai dan sudah diresmikan untuk dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita di Palestina saya pengunin pembina NPC tentunya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia khususnya teman-teman DT Peduli dan juga teman-teman NPC yang alhamdulillah atas komitmen dan semangat sehingga bisa merealisasikan ini pabrik air minum yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita di Palestina ini semoga menjadi amal jariah para donatur DT Peduli dan para donatur NPC semoga bulan Januari, Februari, bulan Maret berselatai untuk kita resmikan pabrik air minum ini dan informasi yang saya dapatkan pabrik air minum ini dalam 1 hari akan menghasilkan air minum lebih dari 250 ribu liter air minum akan distribusikan tidak hanya ke wilayah Gaza di setempat tetapi juga di Gaza Selatan, Gaza Utara dan juga di Gaza City ini tulisannya sedang ada pembangunan ini posternya tertulis sedang ada sedang ada pembangunan pabrik air minum Indonesia di Gaza City, Palestina amanah masyarakat Indonesia saya, Bang Moenim, tentunya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia ayo kita bahu-membahu untuk saling membantu saling mendoakan supaya program pabrik air minum segera selesai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati